assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan Guswin kali ini Guswin akan jalan-jalan keliling dunia atau keliling kota saja dulu ya dengan menggunakan dua aplikasi kita akan membandingkan aplikasi Google Map dan Google Earth kita mulai saja pertama kita buka Chrome ya kita buka Chrome yang kita punya terus kita cari aplikasi yang namanya map nah ini map ya kemudian kita buka jendela baru dan kita buka aplikasi Google Earth di sini ada gambar bola dunia tak klik Google Earth kita tunggu masih akses Google Earth nya nanti setelah tersaji gambar bola dunia kita siap untuk berkeliling dengan satelit ini saya pernah keliling ke monas ini ya monas menggunakan Google Earth jadi kalau kita zoom mentok udah sampai seginilah karena ini kameranya kan dari satelit ya dari satelit ini tampil dua dimensi ya ini takut bahara nya arah utaranya di yang merah ini utara ya Nah ini kita menghadap ke utara ini kamera terpantau di sini dari ketinggian dari sini ya dari lokasi 736 meter ini dari satelit ini tampilannya ya sudah mentok begini ya bahkan ketika kita berada di jalan misalnya disini pun sudah mentok gini jalannya ngeblur kurang bagus sangat berbeda dengan Google Earth eh sorry Google Map kalau di Google Map misalnya saya ketik disini hmm misalnya apa ya Tugu monas misalnya ya saya enter nah seperti ini tampilannya ini peta tapi kita bisa menampilkannya juga nyata seperti ini disini ada layer kita klik saja satu guna sama kan mirip ya mirip dengan yang di Google Earth tadi monas di mana nah ini ini tampilannya kalau pakai Google Earth seperti ini kalau pakai peta seperti ini mirip cuman disini detail ada nama-nama jalan disini juga ada tapi bedanya dimana bedanya disini jadi kalau kita zoom terus ya sampai kebawah ini jalan MH Tramerin misalnya sampai benar-benar di bawah ini bisa sampai kelihatan detail jalannya ya di sini misalnya ini daerah mana nih kereta api peta kalau ini nah ini ini alat bantu ya bisa kita manfaatkan kalau kembali ke sini kembali ke peta kalau ke sini di klik lagi jadi foto ya foto foto kamera ya foto kamera sebenarnya ini dan ini kita bisa klik salah satu gambar disini misalnya saya klik disitu ini seperti foto ini ya ini akan membantu kita kita sedang berada di posisi mana dari satelit dari peta ini kelihatan detail banget kan seperti ini Hai tuh Pak itu tapi kan foto oke sekarang kita coba saya tutup dulu ini kita ganti alamat misalnya saya akan pindah dari Jakarta menuju sekolah saya SMA Muhammadiyah 2 Surabaya SMA nah ini ya ini ada ini saya klik saya pindah ke Jawa Timur nah ini lokasi sekolahan ini tempat saya bekerja muncul di sini ini saya zoom kok mentok sampai di sini ini saya klik satu kali kemudian saya pindah ke kamera ya nah seperti ini nah saya udah bisa jalan-jalan sedetail ini jadi beda dengan Google Earth saya coba ya Google ya saya ketik dengan alamat yang sama di sini ada setnya saya ketik Oh ini sudah ada SMA Muhammadiyah 2 Surabaya nah saya akan dibawa pindah ya dari Jakarta menuju ke Jawa Timur ya di sini ketemu nah ini satelit ini yang melihat dari ketinggian berapa ini 743 perkiraannya ya 743 meter dari lokasi yang di shoot ini ini penginderaannya dengan satelit ya dengan satelit Oke saya kembalikan ini posisi utaranya di utara itu merahnya di di atas ini ya sudah ini adalah lokasi sekolah ini pakai Google Earth ya Google Earth mentok sudah sampai di sini saja udah nggak bisa diapa-apakan jadi jalan-jalan pun saya nggak bisa melihat secara detail karena ini di foto dari satelit sangat berbeda dengan yang map kalau map sudah jalannya detail saya bisa jalan-jalan seperti ini ya jadi ini tadi ini komplek perguruan Muhammadiyah ini SD Muhammadiyah 4 ya kemudian tadi ada sekolahan tempat saya bekerja ya di sini ada saya Zoom nah ini SMA Muhammadiyah 2 Surabaya dan saya ngantornya saya tidak di gedung itu tapi di pakar putih ini ya di dalam sini ini kemudian saya akan meluncur ke timur jalan-jalan dulu saya mau menjenguk rumah anak saya ini ah saya belok kiri ya asik kan jadi tanpa naik sepeda motor ini jam padat ini jadi kendaraan cukup rame kalau jam-jam padat jam-jam kerja ya saya belok kanan di sini jalan pucang jajar tengah ini saya ngebut jadi kalau ngebut ini kan kalau sini sedikit jalan tapi kalau saya ujung kan gini ngebut nah ya larinya cepet banget jadi seperti motor yang kecepatannya mungkin di atas 40 km per jam sampai pertigaan saya belok kiri eh belok kanan ambil jalur kiri supaya tidak tabrakan ya di sini banyak orang jualan tegan yang di depan sini adalah rumah sakit jiwa menur nah rumah anak saya ada di dekat orang jualan tegan sini nah ini namanya manyar mukti saya coba lihat ketika gambar diambil oleh Google kondisi rumah tertutup ya ini rumah rumah anak saya dari sini ya Hai biasanya kalau saya main sini nginep tidur di kamar sini ini diambil gambar ini kayaknya tahun kemarin ini 2021 karena di dalam saya lihat ini masih ada mobil ini Mini Cooper itu sekarang mobilnya tinggal yang ini ya Hai nah sekarang kita kembali Google jadi Google ini akan mengantar kita keliling dunia tetapi pantauannya dari satelit tapi keren juga sebenarnya ya kita bisa lihat ujung gunung ini gunung apa ini meru ya ini kita bisa lihat nggak usah mendaki ya nggak capek-capek kalau yang Google Map nggak bisa ke sini ya nggak bisa karena Google Map tidak ada kameramennya yang ambil gambar sampai di sini ini kalau Google Earth bisa jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan makanya penggunaannya ya bergantung kita mau apa gitu ya ini Google Earth kita lihat di sini ini kawahnya Semeru ya pusat pusat lavanya ini tepi tepinya sampai kelihatan item-item ini kan kebakar ya kalau malam baru kelihatan gunung nyala ini Gunung Semeru tahun kemarin berarti ini masih bagus bahkan aliran laharnya disini kalau kita lihat di sini saya ingat ada jembatan yang putus namanya geladak perak ya di sini nah nih geladak perak ini jembatan ini kan sudah tidak ada ya di akhir tahun kemarin udah putus dua-duanya ini karena lahar ya karena lahar ini udah nggak ada ini aliran lahar Semeru asik juga ya dengan Google Earth kita juga bisa keliling dunia bisa kita lihat ujung gunung ya seperti ini gunung raung kali ya nggak salah ini gunung oh ya betul gunung raung apa ya saya yang ini kawah ijen ya di sini ditulisnya gunung merapi di sini tempat penambang belerang ini jalan para pendaki ya keren juga jadi silahkan menggunakan dua aplikasi ini mau Google Earth atau mau map bergantung selera jadi kalau misalnya ingin lihat Amerika misalnya gimana ya kehebohan daerah di New York misalnya ya kita kan belum pernah kesana ya kita ketik saja New York kita akan dibawa kesana nah ini kan kayak seperti ini ini kalau kita zoom terus jalan-jalan dan gedung-gedung perkantoran disana seperti apa seperti ini ya kita klik saja kemudian sini misalnya ya Nah sudah kita kelihatan gedungnya ya seperti ini wuuh ya sudah kita udah sampai Amerika hehehe tanpa tanpa berbekal paspor kita bisa melihat keramean Amerika seperti ini wuuh gedungnya kameranya bisa lihat atas juga ya kita putar-putar balik dan seterusnya lihat gedung-gedung oke ini Google Map dan ini Google Earth jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dukung terus channel Guswin dengan memberikan subscribe bagi yang belum like komentar agar channel Guswin terus berkembang selamat berkelana keliling kota dan keliling dunia sampai ketemu di info-info yang bermanfaat lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suruh ulangis uangis 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 saya